Heran, terkadang aku merasa heran, mengapa kamu masih merangkak demi seseorang yang sudah pergi meninggalkanmu? Sedang di belakang, ada tangan tulus yang berkenan mengangkat bahu, memampahmu dengan kelembutannya. Sayangnya kamu malah tak acuh, mengabaikan, bahkan menghardiknya. Apakah karena dia tidak ada di hatimu? Terkadang aku merasa bingung, mengapa kamu menunggu seseorang yang sama sekali tak pernah berjanji akan datang? Namun tak kalah ada hati yang menawarkan ikrar suci, kau hindari. Bahkan kau menganggapnya sebagai manusia paling menyebalkan di muka bumi. Pun terkadang aku merasa aneh, mengapa orang yang sering menyakitimu kau puji sepenuh hati. Akan tetapi, seseorang yang begitu perhatian, amat baik dan bahkan semangat membahagiakanmu, malah kau caci. Tapi, sekali lagi, apakah karena dia tidak ada di hatimu? Baiklah, setiap orang punya hak untuk memilihkan ya. Cinta memang tak bisa dipaksa, sebab dia tumbuh begitu saja dalam hati. Sayangnya kita lupa, bahwa hati bisa dikemudikan oleh anugerah Tuhan berupa akal. Ya, akal. Yang semestinya digunakan untuk memandu perjalanan hati menuju kebahagiaan yang hakiki. Tapi, ya sudah. Kalau kamu memang kekeh ingin bertahan, memilih setia untuk tetap menunggu seseorang yang belum pasti akan datang. Munggu? Silahkan saja. Namun, luangkan waktumu sejenak untuk menjawab pertanyaan ini. Pertanyaan yang dibisikkan oleh nuranimu sendiri. Wahai, apakah kau sudah siap kehilangan seseorang yang mencintaimu setulus dia? Apakah kau tak akan menyesal ditinggalkan oleh hati yang mengikhtiarkanmu setangguh dia? Dan katakan, apakah kau sudah yakin? Akan ada lagi yang memperjuangkanmu sehebat dia? Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.